Balik informasi lainnya pemirsa untuk menekan kenaikan harga minyak goreng, pemerintah menetapkan minyak goreng satu harga, yakni 14.000 rupiah per liter untuk minyak goreng dalam kemasan sederhana maupun premium. Menteri Perdagangan, M. Lutfi menyatakan kebijakan satu harga minyak goreng mulai berlaku hari ini, Rabu 19 Januari 2022. Untuk tahap awal, pelaksanaan kebijakan satu harga minyak goreng berlaku bagi toko retail modern yang tergabung dalam Aprindo. Sementara untuk pasar tradisional, kebijakan satu harga minyak goreng akan diperlakukan seminggu setelah penerapan di toko retail modern. Kebijakan minyak goreng satu harga ini hanya berlaku untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro dan usaha kecil. Pemerintah menyiapkan dana sebesar 7,6 triliun rupiah untuk pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter atau semua jenis kemasan, baik kualitas premium maupun sederhana dengan ukuran mulai dari 1 liter sampai dengan jirigen 25 liter diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Terima kasih telah menonton!